Misteri kasus tewasnya seorang wanita tanpa identitas di Hotel Johar Semarang pada Sabtu lalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata teman kencan korban yang sakit hati dengan perkataan korban. Sabtu sore 9 November, Hotel Johar Semarang dikejutkan dengan temuan jasad seorang wanita tamu hotel di dalam kamar. Jasad korban ditemukan di kolong ranjang dalam kondisi sudah mengeluarkan bauta sedang. Bu, ditemukannya? Aduh, ditemukannya itu ya, itu kan harusnya check outnya hari Jumat, siang. Terus? Kita jatah check out jam 1, kita buka-buka, ternyata dikunci, kita biarkan jam malam, tadi pagi baru dibuka pakai kunci apa, duplikat, tapi cuma nggak lihat ke bawah, bau aja terus turun. Siangnya baru rumpai, mau bersihkan, kok bawa menyengat, panggil teman, baru kelihatan ada jenaz. Polisi yang datang melakukan olah TKP mendapati beberapa luka kekerasan pada tubuh korban seperti bagian leher. Tak kurang dari 24 jam, tim Jatandras Polis Tabes Semarang berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui merupakan warga Candisari Semarang. Dari hasil penyelidikan, diketahui pemesan kamar yang dihuni oleh korban adalah Eko Prasetyo, warga Kaliwungo Kabupaten Kendal, yang ternyata merupakan pelaku pembunuhan. Petugas meringkus tersangka pelaku saat berada di warung angkringan kawasan terminal Terboyo Semarang. Pelaku komplain disebabkan yang hadir itu tidak sesuai dengan fisik. Ini yang hadir lumayan gemuk. Motifnya, sakit hati, kemudian yang bersangkutan, kemudian menyerang korban, mencekik, sampai kemudian meninggal dunia. Kepada polisi, tersangka yang bekerja sebagai penjual cilok ini mengaku terpaksa membunuh korban dengan mencekik leher karena merasa sakit hati, tersinggung dengan ucapan korban. Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan dan dicerat dengan pasal pembunuhan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.